Pembangunan gedung tempat pengolahan sampah, reuse, reduce, dan juga recycle atau TPS 3RT Kabupaten Ciancur terbekalai. Meski sudah selesai dibangun pada tahun 2018 lalu, kemisahan namun tempat pengolahan sampah tersebut terbengkalai dan belum juga difungsikan. Seperti inilah kondisi gedung tempat pengolahan sampah, reuse, reduce, dan recycle atau TPS 3R yang sudah satu tahun mangkrak dan belum difungsikan. Gedung TPS 3R tersebut terletak di Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Ciancur. Pembangunan pengolahan sampah yang menggunakan anggaran APBD murni yang menghabiskan sekitar 518 juta rupiah tersebut hingga kini belum juga difungsikan. Selain itu tidak adanya sarana dan prasarana alat untuk mendaur ulang sampah juga menjadi kejanggalan terhadap program tersebut. Ketua Ampu, Yana Nurjaman menyesalkan permasalahan tersebut karena seharusnya tempat pengolahan sampah tersebut harus sudah difungsikan. Yana Nurjaman menduga adanya markup pada program tersebut. Saya selalu sebagai staff Pecamatan Sindangbarang bagian aset memang menerima bantuan pembangunan tempat sampah dengan anggaran tahun 2018 dengan biaya 517 kurang lebihnya. Itu sampai saat sekarang bahwa kedua gedung tersebut, kedua pembangunan tersebut itu terbengkalai. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Kalau kemudian kita melihat mata anggaran di DPA yang tercantum di DPA bahwa kegiatan itu adalah bukan hanya pembangunan gedung saja tetapi termasuk pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampahnya. Nah inilah yang kemudian menjadi titik masalah. Gedung ada tetapi sarana dan prasarana pengolahan sampahnya tidak ada. Pihaknya pun mendesak aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk menyelidiki hal tersebut. Pasalnya pembangunannya telah menghabiskan anggaran yang cukup besar.